Kembali lagi di stand-up comedy show, it's your community. Dan sebagai informasi, Pride of Bekasi adalah sebuah grup stand-up comedy yang sudah melakukan tour ke 10 kota. 9 tanpa Bekasi ya, Bekasi bukan kota emangnya. Ini, ini, udah jangan banyak protes deh. 10 kota, dan ada kota-kota di mana dia salah ya. Katanya Arya waktu itu masuk hotel dan bawa handuk pulang ya. Jadi kita ingin tahu ceritanya gimana ke 10 kota. Kita sambut yang pertama, komik pertama dari Pride of Bekasi, Arya Nofrianus. Silahkan. Selamat malam semuanya. Pride of Bekasi. Gue dari Bekasi. Dan di Bekasi itu ABG-nya biasanya itu sekarang udah pake tongsus kemana-mana buat foto. Cewek-ceweknya bawa tongsus. Cowok-cowoknya bawa tongsus. Kerasakti gak bawa tongsus. Bawanya tongsamcong. Tongsamcongnya bawa tongsus. Aduh, apa sih ini ya. Tapi kalau bawa tongsus, biasanya ngomongin selfie kan. Orang tuh kebanyakan selfie, foto diri sendiri. Kalau cakep sih, gak apa-apa. Ini jelek juga banyak yang selfie. Di hape gue tuh banyak tuh orang selfie, mukanya jelek. Hape gue berubah jadi kalkulator. Kesel gue. Gue suka main Twitter. Dan gue baca berita tentang selfie. Katanya lu tuh kalau kebanyakan selfie, bisa bikin jadi pikun. Jadi lupa ingatan. Gue pas baca, gue gak percaya. Gue gak pernah tuh ngeliat orang selfie jadi pikun. Emang pernah lu ngeliat ada yang selfie itu kan? Cas. Cas. Siapa sih kamret nih? Temennya di sebelah. Eh, itu lu tau. Masa gue disini sih? Iya, tadi lu selfie gini nih. Tuh, tuh. Siapa sih kamret nih? Lupa juga dia. Kacau ya. Gue nih suka nonton bola gue dari dulu. Dari kecil gue nonton bola. Nontonnya dulu Subasa. Tau kan Subasa? Gue tuh suka ngikutin Subasa. Soalnya kenapa? Karena keren. Jurus-jurusnya keren-keren. Ada Subasa tendangan elang. Tendangannya gini, nukik. Kayak elang lagi nangkep mangsa. Gue ikutin. Tendangan elang. Cas. Lurus. Elangnya elang angin Dharma. Ada lagi namanya soda. Tendangan pisau. Jadi tendangannya tuh nukik kayak pisau. So tajem gitu kan. Gue ikutin. Tendangan pisau. Cas. Keepernya berdarah. Yang gue tenang pisau beneran. Soalnya. Suka nonton bola. Dan kemarinnya ada Piala Dunia ya. Keren. Untung namanya gitu pas ya. Piala Dunia. Pas. Nggak ditambahin. Jadi Piala Dunia lain. Nggak enak tuh. Kalau Piala Dunia lain tuh nggak enak. Lo main bolanya bukan di lapangan. Di gua Jepang. Lampunya dimatiin. Pakai lilin. Pakai helm. Argentina lawan Itali. Main bolanya sambil komentar. Messi bawa bola. Saya merasakan sesuatu. Ada yang mendekat. Hitam. Tinggi. Baloteli dateng. Tapi nggak apa-apa lah. Itu. Gua tuh nonton bola sebenarnya bosen. Gitu-gitu mulu. Wasit bola. Wasit bola. Gitu semuanya. Coba di. Apa. Di inovasi dikit gitu. Diganti wasitnya jadi polisi. Jadi enak. Pas lu pelanggaran. Nggak dikasih kartu kuning. Ditilang. Tapi nggak dikeluarin dalam tangan. Soalnya ngasih gocat. Namai. Tapi nggak enak juga sih. Keluasnya polisi gitu kan. Misalkan Messi. Itali lawan Argentina. Messi lagi bawa bola. Dikejar kan sama Baloteli sama Pirlo. Pas dikejar. Baru kejar. Dibriwitin. Perit. Pelanggaran. Loh pak. Saya kan nggak ngapa-ngapain. Eh. Ini Jalutra in one. Ngejarnya berdua doang. Ber tiga doang. Gitu lah ya. Tapi coba diganti. Wasitnya jangan wasit bola gitu. Diganti. Pertandingan bola wasitnya diganti. Jadi wasit smackdown. Itu jadi menarik tuh. Jadi pas. Kalau biasanya kan. Kalau main bola biasa. Penalti kan bola disini. Tendang. Just biasa. Wasit smackdown nggak gitu. Bola ditaruh. Pas menendang. Gitu. Macau lah. Gue nih. Kemana-mana suka naik kendaraan umum. Ya. Dan biasanya di kendaraan umum nih. Gue suka naik busway. Di busway itu ada kursi. Khusus ibu-ibu hamil. Biasanya tuh kalau. Di situ. Ada orang sok baik gitu. Lagi duduk. Wah ada ibu-ibu hamil. Silahkan bu duduk gitu. Sok baik. Gue pernah gitu kan. Lagi naik busway. Di depan gue ada ibu-ibu hamil. Gue persilakan dong. Ayo bu silahkan bu. Ibu-ibunya nggak mau. Soalnya gue yang berdiri. Silahkan bu. Ayo berdiri. Duduk mulu. Dan kalau di bus umum. Itu suka ada preman. Preman yang suka nyamar. Pura-pura baru keluar dari penjara. Ya kan. Buat minta duit gitu. Gue pernah tuh naik bus sama temen gue. Ada preman dateng. Selamat siang. Saya baru keluar dari penjara. Untuk itu. Minta sumbangan seikhlasnya. Temen gue ketakutan ngasih. Gue nggak. Gue diem aja. Eh mana sumbangan? Gue baru keluar dari penjara. Gue balas. Eh. Gue juga baru keluar dari penjara. Weh. Ngapain ngerambok ngebunuh. Kagak jenguk doang. Terima kasih gue Radovrianus. Tepuk tangan untuk Arya Radovrianus. Materinya tadi tentang Joki 3in1. Sebagai mantan Joki 3in1 ya. Memang ya. Dan dia itu. Kalau. Lu jangan. Apa rambut pake rambut poni ya. Kenapa bang? Karena nanti lu bisa masuk kangen band. Agak mirip soal mukanya. Yang berikutnya. Yang berikutnya kita mau dengar. Ceritanya ke 10 kota. Ajis sudah menaklukkan berapa wanita. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ajis doa ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangakan saya Ajis. Lagi magang di Alphamart. Susah cari kerjaan coy. Pride of Bekasi itu tour kita berempat. Kita udah ke beberapa kota. Yang paling seru itu ke Jambi. Di Jambi itu ada anjuran untuk warga-warganya menggunakan plat nomor dari kota tersebut. Jadi gak boleh mobil plat B, plat D, plat F gak boleh. Harus plat daerah tersebut ya. Jadi ada anjuran ayo gunakan plat nomor asli. Masalahnya plat nomor di Jambi itu platnya BH. Jadi dia kalau bikin sepanduk sulit tuh. Jangan lupa pakai BH. Maksudnya kan buat pakai plat nomor. Ada yang salah ngertiin. Bikin sepanduk lagi ibu-ibu. Makasih udah pakai kok. Oke gitu ya. Terus di Jogja. Jogja juga seru. Jogja tuh asik banget. Makanya gue bingung ada di PET dan di Twitter. Cewek namanya F ya inisialnya. Dia bilang katanya Jogja itu gak asik. Jogja itu kreselin. Padahal itu asik banget Jogja. Mungkin yang gak asik tuh si flow-nya. Karena Jogja itu asik banget. Saking asiknya tuh orang-orang tuh gak mau pindah dari situ. Pas gue kesana emang asik banget. Terus gue tanya sama orang-orang Jogja. Sebenernya disini saya bingung mau ngomong apa. Tadi saya salah ini ya. Bentar ya. Bentar Pak. Bentar. Mbak Lani. Bentar Mbak Lani. Jogja itu asik ya. Waktu gue ke Jogja. POB Jogja. Waktu gue POB Jogja itu asik banget. Kemarin di Twitter sama Dipet. Ada orang bilang inisialnya F. Jogja gak asik. Ih enak aja. Dia kali yang gak asik ya. Orang Jogja tuh asik bingit. Kelis-kelis orang. Tadulu asik bingit. Kelis-kelis orang. Baru ketawa. Sebenernya gue gak tinggal di Bekasi banget. Tapi temen-temen gue nak Bekasi. Nak Bekasi tuh seru-seru. Selalu pengen jadi yang pertama. Waktu itu di Bekasi. Ada pembukaan kolam berenang terbesar di Bekasi. Di daerah Harapan Indah. New Hope ya. Beautiful Hope. Harapan Indah. Itu gede kolam berenangnya. Dari subuh. Padahal tuh buka jam 9 loket. Dari subuh. Udah banyak yang ngantri orang Bekasi. Begitu dibuka. Loketnya. Harganya 100 ribu. Semuanya pada bubar. Dikali malang lagi berenangnya. Gitu-gitu. Terus gini. Sekarang gue mau nanya disini. Sebenarnya yang jadi nakoda dalam rumah tangga itu cowok apa cewek? Hah? Cewek lah harusnya. Karena cewek itu yang paling ngerti keadaan rumah tangga. Kalau cowok tuh cuma ABK lah. Anak buah kapal. Kalau Bekasi ABK-nya beda. Anak bula kapal. Ini udah ya. Oh dulu ya? Pantesan. Kayak kapal. Terus kemarin gue ini. Jalan-jalan gitu. Jalan-jalan-jalan. Gue bikin paspor ya. Bikin paspor. Karena dari Bekasi ke Jakarta. Mesti pakai paspor. Ternyata. Jadi gue bikin paspor. Bikin paspor. Udah selesai semua paspornya. Persaratnya selesai. Gue keluar. Udah neteng paspor. Ada calok nyamperin. Dek mau dibantu gak? Ya gue iseng aja. Gue ngisi waktu aja buat gangguin dia kan. Padahal gue udah punya paspor. Wah boleh-boleh pak. Mau bikin paspor? Iya nih. Berapa nih bikin di Bapak? Bikin di saya 800 ribu. Idih mahal banget pak. Sini masanya 400. Caloknya BT. Akhirnya caloknya bikin paspor umroh tobat. Dan kalau lagi di tempat nunggu yang bikin paspor ya. Ternyata tuh ada bagusnya tenaga kerja manusia digantikan oleh. Tenaga mesin gitu. Jadi ada tuh yang sesi dimana lu harus nunggu dipanggil. Nomor antrian 8. Di konter 3. Ya tau ya. Kayak gitu-gitu ya. Itu mungkin kalau orang yang bakal manual nyebutin. Nah kasihan capek. Ampe 200. Nanti pas 400 udah ngantuk. Nomor antrian 400. Di konter terserah lu dah. Gitu-gitu ya. Itu jangan tuh. Tapi mesin pun robot pun banyak kekurangan nanti. Nanti takutnya lagi ada yang minum air tumpah. Kena mesin. Mesinnya konslet. Ngomongnya lompat-lompat. Nomornya. Nomor antrian 135. Di konter 2. Nomor antrian 136. Di konter 8. Nomor antrian 212. Wiro Sableng. Terima kasih saya Ajis. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ajis doa ibu. Salah kalau sekali lagi tuh. Cerah. Gitu. Tepuk tangan sekali lagi. Iya. Betul. Itu. Hebat ya gue bisa bateri ya Ajis. Jadi masih ada 2 komik lagi. Ya. Awe dan Bintang akan naik. Tapi kita mau jeda luruk. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Stand Up Comedy Show. It's your community. Terima kasih.